Apapun ceritanya, saya merasa pelayanan kesehatan kita sekarang ini jauh lebih baik dibandingin zaman tahun 80-an saya dulu. Saya pernah membuat lagu tentang ketidakadilan rumah sakit dalam melayani pasiennya gitu. Tapi sekarang ini jauh lebih berkembang, di samping ilmu pengobatan juga lebih maju, jumlah dokter juga jauh lebih banyak, rumah sakit pun begitu. Pelayanannya pun begitu. Kenapa? Maksud saya pelayanannya jauh lebih baik dibanding dulu. Kenapa? Karena kalau pelayanan yang baik itu, itu salah satu dari pengobatan. Jadi kalau pasien merasa tenang, merasa ini, itu juga bagian dari pengobatan. Pikirannya tenang, bahkan ada yang bilang kalau tenang itu udah 80% sembuh katanya. 20% yang tinggal obat yang menyelesaikan dan ini yang hubungannya sama pelayanan. Begitu zaman saya dulu tuh. Bahkan ada teman saya, seorang wartawan, saudaranya yang meninggal karena pelayanan rumah sakit yang seperti itu, yang buruk ya. Dan pengalaman itu ditulisnya dalam sebuah harian di korannya. Tapi mudah-mudahan sekarang ini cerita seperti itu gak banyak lah gitu ya. Di deket rumah saya aja, rumah sakit ada berapa? Dua, tiga atau empat gitu sekitar, sekitar empat aja. Satu, dua, tiga. Belum lagi yang klinik, belum lagi yang alternatif-alternatif juga. Jadi sarana kesehatan lumayan banyak sekarang ini. Dan itu mudah-mudahan menjadi jawaban kesehatan, masa depan kesehatan kita gitu. Dan tentunya kerja keras para dokter untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru di bidang kesehatan. Bagaimana menggabungkan ilmu kesehatan yang kita punya secara tradisi dan kesehatan secara ilmiah gitu. Itu kalau bisa digabungin dan wah hebat banget gitu ya. Tentu itu menjadi kekuatan kita. Karena tau dalam, sebelum ada ilmu kesehatan barat ini kan di timur juga udah ada ilmu kesehatan. Orang Jawa jaman dulu gitu kayak jamu-jamuan kayak gitu-gitu kan. Nah biasa juga itu. Nah sekarang kalau udah jadi dokter, lantas meneliti ilmu timur kan luar biasa ya. Bisa. Ya harapannya seperti itu. Oh iya, di kesempatan ini pun saya akan mengucapkan terima kasih nih sama para dokter, suster, dan penyembuh lainnya yang sudah merawat saya. Karena kemarin baru operasi nih. Tangan, bendon saya putus karena olahraga yang sakit saya diemin. Akhirnya lama-lama jadi tambah sakit, tumbuh tulang, tulangnya itu merobek-robek otot di sini saya dan akhirnya saya ronsen. Karena sakit kan, itu ternyata emang harus dioperasi ya. Saya operasi, Alhamdulillah. Hanya memang udah gak bisa lagi kayak dulu. Dulu saya senang push up, bisa sampai 100 kali. Atau pukul-pukul sansak, sekarang udah gak boleh lagi. Saya ingin ucapkan terima kasih sama rumah sakitnya, juga dokternya, dan suster yang merawat saya. Saya juga merawat anak saya juga masuk ke rumah sakit, ada beberapa kejadian dirawat, dan Alhamdulillah sehat. Terima kasih istri pun begitu, ibu saya pun begitu, dan adik saya juga. Langganan rumah sakit gitu ya. Dan selama ini perhatian buat kami baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan, ya, kita sehat semuanya. Oh iya, BPJS itu juga memudahkan kita untuk berobat kan, atau gak setegang zaman waktu itu, sekarang lebih mudah. Saya terbantu sekali dengan BPJS itu, karena kelandi saya kan tiga rambu ini keluarga besar. Jadi pelayanan kesehatan lewat itu juga sangat penting. Ada teman saya memainkan keyboard, itu operasi apa, jantung, ring, pakai ring jantung itu. Untung ada BPJS, kalau enggak, waduh, remote juga ya. Itu kan pasangnya mahal ya, ratusan juta. Tapi BPJS itu meringankan. Ya, mudah-mudahan gak depresi, mudah-mudahan gak lelah. Bagaimana mengatur tenaganya, kalian lebih tahu lah, itu kan memang rutin, pilihan kalian sebagai penyembuh. Dan kalian adalah pahlawan di bidang kesehatan. Selamat bekerja, dengan gembira. Sampai minggu depan, dengan cerita yang lain. Terima kasih. Hoi.